Seperti itu, kalau kalian ingin berprestasi tempuh prosesnya yang baik, Tuhan Guru Haji Yusuf Mamun, jangan ada kecurangan, jujur, sesuai dengan kemampuan kita, dan berdoa kepada Allah. Itu pesan saya yang pertama, berproseslah dengan baik. Siap anak-anakku semua? Menjadi anak-anak yang berprestasi, siap? Berprestasi dengan berlandaskan kejujuran, bukan kecurangan. Yang kedua, yang saya pesan adalah, anak-anakku belajar supaya dapat ilmu. Kalau sudah ada ilmu, duduk dulu, jangan berdiri, eh duduk, no kocet-kocet, tokol dulu, tokol. Eh tuh, yang laki-laki duduk dulu, nih tokol dulu, tokol. Ini kenapa yang laki-laki ini ada yang berdiri, yang kebelakang, yang perempuannya rapi semua. Ayo, duduk yang rapi. Yang kedua, yang saya pesan anak-anakku, para santri-santriwati, kalian itu belajar supaya dapat ilmu. Kalau sudah ada ilmunya, jangan lupa mengamalnya. Paham? Kata Imam Ghazali, Al-ilmu bila amal junun, wal-amal bi-goyri ilmin la yakun. Nah, itu kata Imam Ghazali. Beliau berpesan dalam kitab Ayyuhal-Walad, Bahwa ilmu yang tidak diamalkan, itu ibaratnya satu macam kegilaan, jogang. Apa bahasa itu gila? Jogang. Contoh, Imam Ghazali mengibaratkan dalam kitab Ayyuhal-Walad itu, ada orang berada di padang pasir, lalu dia punya 10 pedang, semuanya pedang itu tajam. Dia bisa pakai pedang itu, dia menguasai ilmunya. Lalu ada datang seekor harimau yang mau memangsa. Dia sudah punya pedang, dia tahu cara menggunakannya, tapi dia diam tidak menggunakan pedang itu pada saat datang harimau, mau menerkam. Akhirnya diterkam. Itulah ilmu tanpa amat. Membawa kebinasaan. Ada pencuri masuk ke rumah kita. Di rumah kita simpan pistol. Ada pelurunya. Kita bisa menembakkannya. Tapi begitu datang pencuri perampok, kita bengong saja nonton, mantu. Senjatanya tidak dipakai, padahal bisa dia gunakan. Akhirnya apa? Tetap boksik. Perampok. Akhirnya dia luka. Bahkan bisa meninggal. Kenapa? Dia punya ilmu, tapi tidak dia gunakan. Itu contoh sederhana. Karena itu, saya pesan kepada anak-anakku. Kalau anak-anakku sudah punya pengetahuan yang baik, amalkan pengetahuan itu. Kalau anak-anakku sudah mendapatkan pengajaran yang baik, yang berguna, pakai supaya hidup kita juga terhiaskan dengan ilmu. Jadi ilmu yang menghiasi pemiliknya adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Amalkan ilmu kita. Lalu yang terakhir, anak-anakku, penuntut ilmu itu perlu sarana yang mendukung kesuksesannya. Belajar yang rajin. Sudah belajar? Berdoa. Sudah dapat doa ujian? Yang ketiga, kata para ulama, doa ulwalidain. Doa dari kedua orang tua. Sudah minta doa orang tua? Alhamdulillah. Yang keempat, rido asyuyuh. Keredoan. Redonya guru kepada kita. Karena kita bersikap sopan, menjaga ahlak dengan guru kita, berucap yang baik, tidak bersikap kasar. Maka kita bisa mendapatkan keredoan dari guru kita. Anak-anakku, penuhi semua. Penuhi semuanya. Persyaratan-persyaratannya. Supaya proses kalian bisa lancar sampai akhir. Belajarnya dipenuhi. Doanya dilakukan. Redo orang tua juga dicari. Redo dari guru-guru juga dicari. Terima kasih. Terima kasih.